Ada pungutan, tapi bukan berarti bahwa di terrestrial ini semuanya gratis. Bisa juga kalau kita memang nanti di kedepannya ada yang sifatnya untuk yang berbayar atau PITP-nya, nah itu bisa diterapkan juga. Atau yang sekarang itu dikenal dengan penyelenggarannya itu lembaga penyelenggaran berbayar atau berlangganan. Itu kan sudah ada sebegian ya? Sudah berjalan, ya sekarang. Nah untuk lebih lengkapnya Pak, padahal kita bisa fokus mengulas tentang DGV ini, terrestrial FTI tadi. Nah bagaimana kalau kita lihat ini Pak Skamto? Baiknya, jadi kembali kepada konteks yang terrestrial ini, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa dunia telah menanggapi perubahan teknologi dimaksud. Di mana setiap negara dalam menangkapinya telah melakukan penataan industri penyiaran melalui perencanaan yang dibuat sedemikian rupa untuk beralih dari teknologi analog ke teknologi digital. Dengan beralihnya semua negara dalam penataan industri penyiaran ke teknologi digital, hal ini menunjukkan suatu isarat bahwa semua perangkat yang berkaitan dengan teknologi analog akan determinasi produknya. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada kelangsungan hidupnya industri penyiaran. Jadi kejadian ini merupakan salah satu pertimbangan kenapa hal ini cukup mendesak bagi negara kita, Indonesia, untuk mensikapi dan tentunya untuk melakukan pengalihan teknologi sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi memang ada kontes-kontes. Dan kita pun ada pertemuan di internasional seperti itu Pak. Oke, oke. Kemudian berkaitan dengan pembicaraan kita Pak Sukamtoh tentang teknologi penyiaran. Nah sebetulnya ada berapa jenis teknologi penyiaran saat ini Pak. Dan kita tahu ya bahwa di dunia ini dikenal negara-negara industri maju yang biasanya menjadi pionir dalam perubahan penggunaan teknologi sehubungan dengan inovasi yang mereka dapatkan. Nah dengan demikian, apakah hal ini menjadi alternatif terhadap opsi dalam pemilihan teknologi? Nah ini kiranya dapat Pak Kamutoh mungkin memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap jenis-jenis teknologi baru dalam rangka digitalitasi penyiaran Pak. Iya memang betul Pak. Jadi dalam konteks di terestrial tadi itu negara-negara maju tersebut sudah membuat suatu standarisasi di dalam varian teknologinya. Mungkin dapat saya sampaikan secara umum yaitu diantaranya adalah ETSC. Adalah standar teknologi digital yang dikembangkan oleh Advanced Television System Committee. Baik untuk keperluan transmisi digital maupun jaringan terestrial, kabel dan street. Jadi ini ETSC itu untuk segala segmen tadi. Kemudian yang kedua adalah DTMB, Digital Terestrial Multimedia Broadcast. Adalah satu standar teknologi digital untuk keperluan perangkat bergerak dan tetap. Oke. Jadi itu sudah dikembangkan juga dalam konteks sebutannya DTMB tadi. Kemudian DVB-T. Nah DVB-T inilah yang dulu kita adopt nih sebelumnya. Walaupun nanti berkembang ke DVB-T2. Iya. Nah DVB-T ini yang menjadi asal mula penggunaan teknologi di terestrial. Oke digital yang tadi ya. Yang tadi-tadi itu. Oke iya iya. Dengan konteks sistem pentransmisnya menggunakan kompresi untuk audio maupun videonya. Iya. Serta ada tambahan jasa lainnya. Yang berupa data. Iya. Atau yang dikenal mungkin sekarang data casting. Nah selanjutnya ada yang namanya DVB-Edge dan DVB-S-Edge. Iya. Jadi yang satu itu concernnya kepada yang mobile. Iya. Yang satunya lagi satelit dan mobile. Yang berbasiskan IP. Iya. Sehingga ini bisa diakses dengan penggunaan teknologi seluler lainnya. Jadi yang konsepnya 2G atau 3G. Iya. Dengan demikian mereka bisa mengakses informasi dimaksud. Nah tadi dari DVB-T kemudian muncul yang namanya DVB-T2. Dan inilah yang sekarang dipakai oleh Indonesia. Sebagai salah satu teknologi yang dipilih. Jadi ini berkembang terus. Berkembangkan terus ya. Oke. Dan tidak hanya di kita. Di dunia lain pun di Eropa itu beralih ke DVB-T2. Masih pasif ya. Termasuk juga di ASEAN banyak. Betul Pak. Jadi pindah ke DVB-T2. Kemudian ada yang lainnya. ISDB-T. Nah ini teknologi yang asal-asal dari Jepang. Mereka gunakan hanya di beberapa negara. Walaupun waktu itu konsep ISDB-T2 juga sama. Sudah dilakukan evaluasi. Namun sementara kita lebih memilih kepada DVB-T2 untuk diimplementasikan. Jadi mungkin teknologi tersebutlah yang mungkin secara umum saya dapat sampaikan. Dan kita Indonesia melakukan pemilihannya di DVB-T2. Tapi kalau justru kita Indonesia menjatuhkan pilihan ke DVB-T2 tadi itu. Itu apa lantang pemikirannya Pak Sukamto? Apakah mungkin dari segi teknologinya. Atau mungkin dari segi harganya. Atau apanya. Yeah. Mike. Terima kasih.